BOS, di era digital sekarang, keberadaan konten marketing di dalam bisnis kita menjadi sangat penting ya, karena merekalah yang akan memasarkan produk kita dengan membuat konten yang ditujukan ke target pasar kita. Tentunya kita juga perlu memperhatikan beberapa hal seperti kontennya harus relevan dan penting, serta memposting konten secara konsisten. Dalam membuat konten marketing, kita tidak boleh membuat konten sesuka hati, karena konten yang disajikan harus relevan dengan target pasar. Oleh karena itu, buatlah konten yang mendorong mereka untuk membeli produk atau jasa kita. Berikut manfaat yang bisa didapat dari konten marketing. Pertama nih bos, bisnis yang memiliki konten menarik akan menunjukkan bahwa mereka benar-benar serius dan terus menjalankan bisnisnya. Jika target pasar kita tertarik dengan konten yang kita buat, mereka akan menaruh kepercayaan pada bisnis kita dan terus melihat kontennya, pada akhirnya akan membeli produk atau memakai jasa kita. Terus, setelah pelanggan memiliki kesan pertama yang baik dan mulai mempercayai bisnis kita, mereka akan dengan senang hati melakukan promosi baik secara langsung maupun tidak langsung, pada akhirnya proses ini terjadi berulang kali dan brand kita menjadi lebih dikenal. Selanjutnya, manfaat dari konten marketing lainnya bisa meningkatkan trafik website atau sosmed bisnis kita. Jumlah pengunjung yang meningkat akan menghasilkan lebih banyak juan bagi bisnis kita. Terakhir, bos, tujuan dan keuntungan dari konten marketing adalah membangun hubungan dan koneksi dengan perusahaan lain. Penerapan konten marketing strategi untuk bisnis kita juga bisa memperluas kerjasama dengan perusahaan lain, sehingga bisnis kita dapat berkembang lebih jauh di masa depan. Udah tau kan, bos, sekarang manfaat dari konten marketing untuk bisnis kita? Memenangkan persaingan bisnis di era digital ini harus selalu sigap mengikuti perkembangan zaman, biar bisnis kita selalu cuan, bos! Terima kasih telah menonton!